Polres Sorong Selatan bekerjasama dengan Jinas Kesehatan melaksanakan vaksinasi dengan rangsangan sembako dan kupon berhadiah motor dan hadiah menarik lainnya untuk mengejar target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. Vaksinasi dengan rangsangan sembako dan kupon berhadiah motor dan hadiah menarik lainnya dilakukan di halaman Mako Polres Sorong Selatan untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi menekan penyebaran virus corona yang masih mengancam. Kapolres Sorong Selatan AKBP Dr. Khoirudin Wahid mengaku upaya merangsang warga ikut vaksin dilakukan karena melihat ada kecenderungan warga sudah tidak berminat ikut vaksin untuk meningkatkan imun tubuh. Rangsangan sembako dan kupon berhadiah motor dan hadiah menarik lainnya yang dilakukan Polres Sorong Selatan berhasil menggugah warga ikut vaksin dengan sekitar 20 hingga 50 orang setiap hari kunjung ngegerai vaksinasi di Polres Sorong Selatan. Meskipun disebut-sebut sudah melandai ancaman penularan virus COVID-19 namun karena masih ditemukan lagi varian baru COVID-19 dengan nama B2-3 sehingga patut diwaspadai agar tidak memunculkan temuan virus yang terus bermutasi.